Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di catur top Indonesia. Salam pecinta catur, salam genis unasumus kita satu keluarga. Teman-teman, permainan cantik kali ini serangan dua kuda mematikan datang dari seorang pecatur hebat Finlandia, yaitu Osmo Ilmari Kaila saat menghadapi Paavo Fisa Kivi yang berlangsung di Helsinki, Finlandia pada tahun 1949. Dan untuk itu teman-teman, tetap di catur top Indonesia. Baiklah kawan-kawan, tanpa berbahasa basi kita langsung ke permainan, di mana Osmo sebagai pemegang putih memulai langkah dengan E4, Kingspaw, dan hitam membalas C6, yaitu dengan rencana memajukan pion ke D5 sehingga tercipta karukan defense. D4 sesuai mainline, dan D5 sesuai rencana. Putih menerima pertukaran pion, maka C4. Pada posisi ini, hitam juga menerima pertukaran pion, maka otomatis tercipta pengembangan gajah dari putih. E6, kuda ke C3. Pada posisi ini, mainline yaitu dengan pengembangan kuda ke F6 merupakan yang sering dilakukan. Tetapi, pengembangan yang cukup bagus juga dari hitam, yaitu melakukan pengembangan kuda ke D7. Dan pada posisi ini juga, biasanya mainline yalah dengan pengembangan kuda ke F3, namun putih lebih memilih D5. Pada posisi ini, teman-teman, hitam memainkan dengan E5 tidak menerima pertukaran. Alangkah lebih bagus pada posisi seperti ini. Hitam memukul pion, dimana ketika dipukul menggunakan menteri ancaman skak mod, maka menteri dapat ke E7, melakukan skak sekaligus melindungi pion F7, dan setelah kuda menutup, maka dapat kuda berkembang ke F6. Dan setelah menteri ke D4 misalkan, maka menteri ke E5 mencoba melakukan pertukaran menteri. Dan semisal gajah ke E3, maka jelas, hitam akan menukarkan menterinya. Dan setelah gajah ke C5, yaitu dengan biasanya harapan sama-sama berkembang, maka setelah ditukarkan perwira, lihat teman-teman, pada posisi seperti ini, hitam maupun putih masih sama-sama berkembang dan berimbang. Kita kembali ke partai esilnya, dimana pada posisi seperti ini, E5 tidak menerima pertukaran, dan putih melanjutkan dengan kuda ke F3, mengancam pion, sehingga gajah ke D6 layak dipertimbangkan, yaitu untuk menghentikan lajur pion yang ada di file D, dan juga melindungi pion yang ada di E5. Namun, pada posisi ini, hitam memilih A6, mungkin dengan rencana mengontrol petak penting B5. Putih roka di pendek, dan pada posisi ini, lagi-lagi, menteri ke C7 layak dipertimbangkan, yaitu untuk menjegah pion yang ada di file D berkembang. Namun, pada posisi ini, kuda ke F6, maka D6. Kuda ke B6, mengancam gajah, sehingga, coba teman-teman, apa langkah yang dilakukan oleh putih, dan merupakan langkah terbaik pada posisi seperti ini. Ya, benar, terima kasih dengan pengorbanan gajah memukul pion lemah dari hitam skak. Dan setelah raja memukul gajah, maka, menteri ke B3 skak, dan pada posisi ini, teman-teman kemanapun raja melangkah sama saja. Coba kita lihat, jika pada posisi ini, raja ke E8, maka otomatis, kuda memukul pion E5, ancaman skak menteri, di petak lemah F7. Dan jika kuda, ke D5, mencegah hal tersebut terjadi, maka otomatis, putih akan melakukan benteng ke E1. Lihat teman-teman, kompleks si pital serangan dari putih selanjutnya. Jika pada posisi ini, gajah ke E6, maka otomatis, dapat dilanjutkan dengan kuda memukul kuda, dan setelah dipukul kembali oleh hitam, maka, D7 skak. Dan pada posisi ini, teman-teman, kemanapun raja melangkah, dan apapun yang dilakukan oleh hitam, maka menteri akan hilang. Jika raja maju, maka gajah akan melakukan skak, dan menteri hilang. Dan jika pada posisi ini, gajah memukul pion, maka otomatis kuda open skak. Lihat, menteri juga akan hilang. Kita kembali ke partai aslinya, di mana pada posisi seperti ini, raja berpindah ke G6, dan ini pun akan menghasilkan hal yang sama, teman-teman, dan mempercepat skak mat, yaitu, putih melanjutkan dengan kombinasinya, kuda memukul pion pusat skak, dan pada posisi ini, kemanapun raja melangkah, akan sama saja mengalami kekalahan. Dan pada posisi aslinya, raja berpindah ke hal 5. Coba kita kembali sebentar. Jika pada posisi ini, raja ke F5, maka otomatis F4, lihat teman-teman, yaitu dapat dilanjutkan dengan, menteri nantinya, ke petak F7, untuk memaku kuda, sehingga pion yang ada di file G4, dapat melakukan skak mat. Dan jika semisal, kita mencegah dengan menteri ke E8, maka kuda akan hilang. Jelas pada posisi ini, putih sangat unggul. Kita kembali ke partai aslinya, di mana pada posisi seperti ini, raja berpindah ke hal 5. Menteri melakukan langkah skak, merupakan pilihan yang cukup bagus, namun putih memilih, inisiatif yang bagus juga, yaitu dengan kuda ke E2, yaitu dengan harapan, dapat menciptakan skak mat cantik nantinya. Dan setelah menteri ke E8, mengontrol petak F7, maka, menteri ke F3 skak, dan setelah gajah menutup. Di sini, putih melakukan pengorbanan menteri, dan setelah kuda memukul menteri, maka kuda ke G3 skak, tiada pilihan bagi raja hitam, kecuali berpindah ke H4, maka diakhiri dengan skak mat indah, kuda ke F3 skak mat. Lihat teman-teman, serangan dua kuda mematikan skak mat cantik dari Osmo Ilmari Kailah kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita dalam bermain catur selanjutnya. Teman-teman, mari kita lihat miniatur tanpa analisa mulai awal sampai akhir. Berikut review-nya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekak mat. Bagaimana teman-teman? Luar biasa ya? Semoga menjadi inspirasi bagi kita dan bermanfaat bagi kita dalam bermain catur selanjutnya. Dan seperti biasa teman-teman, kita juga menyediakan pajel dan selamat menjawab melalui kolom komentar ya. In dia teman-teman pajelnya, putih melangkah dan empat langkah skak mat. Tuliskan di kolom komentar dan kita akan mengepi komentar Anda bagi yang benar sehingga semua sahabat pencinta catur mengetahui. Baiklah kawan-kawan, demikianlah partai catur sederhana hari ini dari Catur Turku Indonesia. Dan semoga bermanfaat ya. Dan jika kawan-kawan menyukai video catur seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya agar kami semakin bersemangat dalam membuat video catur selanjutnya. Dan mari kawan-kawan kita support terus buat caturan kita Indonesia. Dan selamat juga untuk Grandmaster terbaru kita, Novenra Priyasmoro. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!